Halo selamat datang kembali di AutoFriend Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah mobil yang menarik Masih dari ajang gelaran Indonesia International Motor Show Atau pameran mobil yang berada di Jakarta, tepatnya di BRC Kemayoran Pada kesempatan ini kami akan membahas dua mobil sekaligus Yaitu Batmobile, replika Batmobile Dan juga sebuah mobil mini, yaitu mini jeep yang sangat menarik dan mengemaskan Namun sebelumnya silahkan anda tekan subscribe apabila anda belum Dan juga bagi anda yang kebetulan baru pertama kali ini mampir di channel kami Karena anda akan mendapatkan update-update informasi menarik dari kami Seputar dunia automotif di Indonesia Ya inilah dia Batmobile Yaitu sebuah mobil yang biasa digunakan oleh Batman Seorang superhero fiksi dari DC Comics Yang pada kesempatan kali ini sengaja didatangkan langsung oleh penyelenggara pameran Untuk dapat menarik perhatian dari para pengunjung Batmobile jenis ini adalah Batmobile yang dipakai oleh Batman pada film pada sekitar tahun 1989 Dengan sutradara Tim Barton Dan dengan dipintangi oleh Michael Keaton Dimana menurut para penggemar Batmobile versinya adalah merupakan Batmobile yang paling digemari Karena paling ikonik dan paling banyak dibuatkan replikanya Karena mengambil basis dari mobil produksi massal Sehingga memungkinkan untuk dibuat replikanya oleh siapa saja Pada versi aslinya Batmobile ini dibangun dari sasis dan mesin Chevrolet Impala Dengan mesin V8 Keluaran tahun 1967 Sedangkan untuk bodinya dibuat dari Chevrolet Corvette tahun 1970 Sedangkan untuk turbojetnya di bagian belakang diambilkan dari mesin pesawat bermerek Rolls-Royce Sementara hidung pengisap turbinnya diambilkan dari pesawat Harrier Juga untuk perlengkapan persenjatanya yang dipakai di mobil ini yang bisa beraksi di film-filmnya Benar-benar bisa berfungsi sebagaimana sebuah senjata Pada versi aslinya mobil ini mampu berakselerasi dari 0 sampai dengan 100 km per jam Hanya dalam waktu 3,7 detik saja Sementara untuk kemampuan kecepatan maksimalnya sampai dengan 500 km per jam Bahkan mesin turbojetnya benar-benar bisa menyemburkan daya pendorong Sehingga mobil ini memiliki kecepatan yang luar biasa Walaupun untuk penyemburan ini hanya dibatasi dalam durasi 15 detik saja Mengingat keadaan dan kapasitas dari bahan bakarnya Sedangkan yang dipajang di ajang ayah-ayah MS tahun 2019 ini adalah sebuah replika Yang dibuat oleh rumah modifikasi yang berada di bilangan lenteng aku Dengan nama LE Custom Yang mengambil basis dari Chevrolet Corvette tahun 1970 dengan tenaga 177 HP Dan karena mobil ini adalah mobil replika Maka tentu saja untuk sistem persenjataannya dan juga sistem penyemburan turbojet afterburner Juga turbin pengisap jetnya juga tidak bisa berfungsi sebagai layaknya mobil batmobile asli yang beraksi di film-filmnya Selama ajang pameran berlangsung pengunjung boleh untuk memasuki batmobile ini dengan syarat-syarat tertentu Yaitu harus memakai kostum batman lengkap atau hanya dengan berbelanja di kontradisi yang berada di dekat mobil ini dipajang Dengan nilai perbelanjaan minimal Rp 1.500.000 Ya inilah dia penampakan turbin jet Yang bisa menyemburkan afterburner dari bagian belakang mobil ini Di versi aslinya Tentu apabila kita bayangkan akan menjadi suatu hal yang mengerikan apabila di jalan raya Tiba-tiba mobil ini menyemburkan uap atau udara panas yang berasal dari turbin jet Yang mungkin akan membakar apa saja yang berada di belakangnya termasuk motor-motor atau mobil-mobil di belakangnya Selain itu juga mobil ini pastinya akan mengalami kesulitan dalam bermanuver di kepadatan lalu lintas di ibu kota yang macet Karena mobil ini memiliki panjang yang lebih dari 6 meter Kemudian tampak dari bagian samping ini adalah sistem persenjataannya yang pada mobil replika ini tentu saja adalah dummy Atau imitasi yang tidak bisa berfungsi sebagaimana layaknya senjata tembak lengkap dengan misilnya Karena merupakan suatu hal yang sangat merepotkan dan berbahaya apabila Anda jalan-jalan ke mall Kemudian Anda diperiksa oleh bagian security dengan metal detektor tentu akan terdeteksi membuat sebuah senjata yang sangat berat Jadi bagaimana apakah Anda cukup terinspirasi oleh kehadiran mobil ini dengan memiliki ide untuk memodifikasi sebuah kendaraan Sehingga mirip dengan tampilan mobil seperti ini dan bergaya di jalanan dengan kostum Batman Ya kemudian mobil kedua yang akan kami bahas Ini yang tidak kalah menarik adalah sebuah mobil mini atau mobil jeep Yang sangat lucu dan mengemaskan karena benar-benar berukuran kecil Hanya dengan menggunakan mesin motor 150 cc dengan sistem perpindahan gigi ke depan 3 kali dan ada 1 gigi mundur Sistem transmisi dilakukan dengan tanpa menginjak pedal kopling Jadi di ajang IIMS 2019 ini terdapat 2 mobil sedaknya Yang memiliki transmisi dengan perpindahan gigi manual tetapi tanpa menggunakan pedal kopling Selain wooling Convero ACT tentu saja Mobil ini dijual dari unit barunya seharga Rp48.000.000 Dengan Anda melakukan pemesanan terlebih dahulu Sedangkan untuk unit bekasnya disini ditawarkan seharga Rp30.000.000 Ini dia pedalnya yang terdiri dari 2 pedal yaitu pedal gas dan pedal rim Dimana tidak terdapat pedal kopling dengan setir yang berada di kiri Dilengkapi pula dengan jirikan pengangkut bensin cadangan Apakah benar-benar dibutuhkan atau digunakan Apakah hanya sekedar untuk biar mirip seperti dengan mobil hasilnya Tetapi ini semakin menambah lucu mobil ini Demikian video kami pada kali ini Mudah-mudahan Anda terhibur dan bermanfaat Silahkan Anda klik tombol subscribe apabila Anda belum Klik tombol like apabila Anda suka Dan berikan komentar apabila Anda memiliki sesuatu yang dapat ditambahkan pada video kali ini Sampai jumpa pada video kami berikutnya dan terima kasih